Seorang kejasaan negeri Bengkayang menelusuri aliran dugaan penyimpangan dana insentif hasil retribusi jasa pelayanan RSUD Bengkayang tahun anggaran 2010. Penyelidikan perkara tersebut maksud kami sudah masuk tahap pemeriksaan 20 orang saksi. Kasus dugaan penyimpangan dana pemberian insentif jasa pelayanan tahun anggaran 2010 RSUD Bengkayang saat ini sedang ditelusuri oleh kejari Bengkayang. Meski telah berlalu sejak 12 tahun pada tahun 2010, aliran dana jasa pelayanan pemberian insentif tersebut sudah memeriksa keterangan sebanyak 20 orang saksi. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bengkayang Tomi Adiaksaputra menegaskan saat ini penyelidikan terhadap perkara dugaan penyimpangan aliran jasa pelayanan RSUD Bengkayang tersebut naik status dari pemeriksaan menjadi penyelidikan. Menurut Tomi berdasarkan data jumlah aliran dana yang dianggarkan sesuai target retribusi pendapatan yang diperoleh dari pelayanan pasien umum atau jasa pelayanan kesehatan umum RSUD sebesar 700 juta rupiah. Namun di tahun yang sama dari target tersebut, Pemda juga menganggarkan hasil retribusi jaspel yang artinya jika target retribusi jaspel tercapai, maka ada insentif yang dijanjikan Pemkap Bengkayang sebesar 1,1 miliar rupiah. Tahun 2022 ini juga kejasaan negeri Bengkayang berhasil mengungkap perkara dugaan penyimpangan pemberian insentif hasil retribusi jasa pelayanan kesehatan pada RSUD Bengkayang tahun 2010. Dan penanganan perkara tersebut yang dilakukan oleh bidang tindak-bidangan khusus pada saat ini telah ditingkatkan statusnya dari penyelidikan menjadi ditingkatkan ke tahap penyelidikan. Tommy Adiyaksaputra menambahkan pada tahun 2010 sudah pernah diperiksa BPK. Dari hasil pemeriksaan terdapat adanya temuan. Dari Kabupaten Bengkayang, Stepanus Robin, RYTV Mewartakan.